Intro Kan kalau di silatuh kan ada istilah guntingan ya Ada sapuan Kalau Habib dulu paling senang belajar guntingan Bagaimana menggunting musuh Kemudian sapuan Dan memang Olahraga itu memberikan efek kesehatan Jadi jangan karena Kita gak mau bergerak gak mau berolahraga Alhamdulillah Marokah Pergerakan itu mendatangkan keberkahan Insyaallah Baik Habib Alwi sekarang usianya udah berapa 14 Baru Februari kemarin 14 Masyaallah Terus Ini ada juga nanya Kak Alwi udah berapa just hafalannya Wah Itu Rahasia Gak mau di ini Insyaallah Alhamdulillah Banyak teman-teman doakan Habib Alwi Insyaallah Dengan segala ketawa doanya Doakan mudah-mudahan beliau bisa Mujudkan apa yang dicita-citakan Amin Amin Jadi penghafal Quran Tapi kita mendengarkan surah-surah pendek dari suara Marduanto Luar sana banyak yang luar biasa Alhamdulillah Suaranya Al-Fatih 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 Beb Suaranya Ya Beb Parahnya Alhamdulillah Ya Allah Ya Allah Insyaallah Baik Beb Hari ini kita bikin bahagia Semua orang-orang yang sudah mencintai kita Amin Allah SWT Mengajarkan kepada kita Kalau orang memberikan cinta Kita balas dengan hati kita Dengan cinta yang berlindungan Ketika mereka muhibbin kepada kita Mereka memuliakan kita Kita tunjukkan ahlak ujid kita Kita akan lebih menyayangi Dan lebih muhibbin kepada mereka semua Jadi teman-teman hari ini Sebagai bentuk Ya Habib Ali Membalas rasa cintanya Atas kemuhibbinan Antum semua Kepada beliau Dan kepada Ali Rasulullah SAW Kepada Kornil Kita Kita jabanin Semua Pertanyaan-pertanyaan jamaah Yang bisa dijawab hari ini Mudah-mudahan ini menjadi Penghibur Apa Pengobatan rasa rindu dan cinta Kepada Antum Baik Habib Ali Katanya Dari Zahra Gimana kabar keluarga Habib Alwi Di Jakarta Emang Habib ada keluarga di luar juga Di luar Jakarta Atau dimana Di Jakarta Banyak Habib Alwi tinggal di Jakarta Palembang Palembang juga ada Keluarga Keluarganya Dari Jid Habib Alwi ada Keturunan dari Palembang Habib Alwi bin Cies Yang Apa Yang di Sungai Musi itu Dekat Sungai Musi Munga Segak Habib Alwi Habib Alwi dari Palembang Habib besar di Palembang Jadi Jidah Jidahnya Jidahnya Orang Palembang Jidahnya Orang Jombang Masya Allah Jidah Ya Sudah Habib ke Palembang Kita bikin Bangga Ya Kita bikin Ajarah disana Nanti Kerjasama dengan Habib-Habib disana Ya Masya Allah Habib-Habib ciriq lainnya Yang mengikuti Habib Alwi Suaranya Amin Masya Allah Biro walidennya Masya Allah Beb Apa itu Dulu Habib juga pernah bikin film Di Palembang Pakai bahasa Palembang Kirim linknya Ke Habib Alwi Ya Link filmnya Dan insya Allah Doakan Ada tujuh film Sebenarnya Yang sudah ready Sudah ready Habib memang cita-cita Kalau nanti Allah kasih kemudahan Dan insya Allah Ada Sponsornya Filmnya Sudah jadi Sebenarnya tadi Mau dibeli sama Falcon Film ini Ya sudah Oh Falcon Pimpinan Falcon Dia siap beli Tapi belinya Sayang belinya putus Jadi artinya Semuanya milik dia Nah Habib masih khawatir Ketika kita memberikan ini Nanti takut Nanti Ceritanya kan Lari dari cerita Yang kita harapkan Kadang-kadang teman-teman ini PH ini kan mereka Nggak mikir Yang penting rating Yang penting bisa Sukses Mau dirobang Di apa kan Kadang-kadang suka Lari dari Yang kita harapkan Nah Jadi Habib masih keberatan Kalau soal mikirin Untung sendiri Buat Habib Habib sudah jual Karena ada dua film Sudah diambil Tapi Kalau sekarang Bukan mikirin untung Mikirin bagaimana Ini bisa bermanfaat Untuk umat Tidak lari dari Kebenaran Dan tetap pada rel Yang diri Nah judulnya itu The Santri Gokil Oh Ya Satu The Santri Gokil Dua Cerita tentang Santri Pondok pesantren Yang tenggelam Di Sungai Musi Yang menghafal Quran Nah Kita catatkan Nama Habib Alwi Di tim Nanti Kalau film ini Jadi Kita niatkan Dan insyaallah Kita proyokin Sama-sama deh Dan teman-teman Habib Alwi Ini akan main Di dalamnya Karena kita butuh Icon-icon Anak-anak muda Yang bukan Cuma ganteng Tipiknya Tapi juga Pemusat Dan ini film Amin Filmnya keren 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 habis Ya Jadi sekalian nih Teman-teman Yang sedang menyaksikan Live ini Kalau ingin Membuktikan Dahsyatnya Film pertama Film dakwah Yang Habib bikin Yang diangkat Dari buku Ada syurga di rumahmu Nanti teman-teman Setelah ini Silahkan DM Ke Habib Habib Ini film Ada syurga di rumahmu Nanti Habib Kasih linknya Ada 4 episode Ajak keluarga Nonton di rumah Mumpung lagi PSBB ini Mudah-mudahan Tambah sayang Kepada ayah ibunya Seperti Habib Alwi Makin sayang Dan hormat Kepada abunya Ya Nanti silahkan Setelah tonton Kita tunggu komennya Dan hari ini Insyaallah Kita akan bagikan Ada Ada 10 buku Ya Hadiah Nanti Habib Alwi yang pilih Kira-kira siapa yang mau Habib pilih Dari yang pertanyaan yang masuk Nanti Habib Alwi tanah tangan juga Habib juga tanah tangan Kita kirim Gratis Buat yang hari ini Sudah partisipasi Ikut live live barang kita Ikut live barang kita Ada 10 buku Ada syurga di rumahmu Dijamin Dijamin tidak akan bisa beli buku ini Di toko-toko Bangunan Di toko-toko bangunan Nggak bisa Habib Iya Masyaallah Jadi sekalian Bagi teman-teman yang penasaran Pengen ikut Pengen lihat film ada syurga di rumahmu Karya Habib yang pertama Nanti DM ya Minta linknya Habib kasih Dan insyaallah Film berikutnya Kita akan Berharap Habib Alwi yang jadi bintangnya Insyaallah Doen ya Beb Amin Amin Insyaallah Memang kendalanya begini Beb Kalau film-film yang baik Film-film yang Bagus Film-film yang bermutu Film-film yang Disitu religi Agak susah kita Harus sabar menunggu sponsor Tapi kalau film-film yang Ya buka aurat lah Yang ini itu Nggak usah diminta Sponsor pada datang Beb Sponsor pada datang Tapi kita nggak boleh putus asa Walaupun lama Yang penting kita pelan-pelan Karya itu bisa kita wujudkan Karena jihad itu Pakai otak Nggak hanya pakai otot Mereka bikin film Lawan dengan film Mereka bikin musik Lawan dengan nasyid Mereka bikin produk Kita lawan dengan produk Nah itu namanya jihad Doakan Tim biar istiqomah Sabar Sambil Nanti kita akan bikin Dengan modal kita sendiri Dan insyaallah Karyanya bisa bermanfaat Terus-menerus buat umat Amin Ada yang nanya nih Pengalaman pertama Main sinetron Itu sinetron apa Kian Santang Kian Santang Kian Santang Itu kalau misalnya Kecil banget ya Masih Gemes Sebelumnya Sebelumnya Alwi main iklan Habib Banyak iklan juga Alhamdulillah Lalu Pada malam itu juga Alhamdulillah Alwi diundang Buat ke sinetron Raden Kian Santang Nah itu Alwi masih Kecil itu Masih umur 5 tahun 6 tahun Tapi Habib Lihat Habib Alwi main Itu usia kecil Shooting Dengan adegan-adegan Yang sulit Dialog-dialog Yang susah Dari situ Udah nyimpulin Nih anak Cerdas Yang biasa Terjun di dunia Shooting Kan pasti paham Shootingnya itu Kadang-kadang Melelahkan Capek Betul nggak Kalau nggak ada moodnya Waduh Nggak akan jadi Shooting Apalagi Bisa dapetin moodnya Anak kecil Yang usia 5 tahun Itu luar biasa Sutradaranya Pinnya itu Udah luar biasa Beb Berapa episode Waktu itu 830 Kalau salah 835 835 Kalau tidak salah Ratingnya tinggi Waktu itu Bagus banget kan Tidak Tidak pakai season itu Masya Allah Langsung Alhamdulillah Terus Selanjutannya juga Ada Haji belajar Ngaji Terus Cahaya hati Ada juga Layar lebar Lalu Ada juga Cinta yang hilang Nah itu Sinetronnya Bagus itu Tentang Anak yatim Yang di Urus Oleh ibunya Eh Bapaknya Ninggalin Bapaknya Ninggalin Tapi Pernah perjuangan Ibunya yang besar Jadi Anak-anaknya juga Alhamdulillah Itu cerita Cerita luar biasa Baik Nah teman-teman Kita baru sedikit Ngedengerin Perjalanan Habib Ali Habib Cilik Yang ganteng ini Kita udah mulai Terharu Masya Allah Ini sebenarnya Lebih kepada Motivasi yang sedang Menyaksikan Bahwa Saatnya yang mudah Itu bangkit Menjadi Fitiatun Amanu Kalau dalam bahasa Al-Quran Jadilah anak muda Yang beriman Kepada Allah Mudah usianya Tapi Dasyat karyanya Mudah usianya Tapi Cantik akhlaknya Mudah usianya Tapi